Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada mata kuliah studi kemampuan dihan pada kesempatan kali ini kita akan mereview perkuliahan sebelumnya terkait diskusinya dan lain sebagainya memang presentasi ini dilinya menggunakan zoom karena mata kuliah yang saya ampun terus semester itu memang diharuskan untuk presentasi kalau mata kuliah yang lainnya tidak khusus dua mata kuliah di semester paling genap atau ganjil ini benar-benar itu memang harus presentasi nah masalahnya adalah ini ketika presentasi itu kurang maksimal diskusinya karena kita menggunakan tidak sinkron karena lewat sekologi dan YouTube tapi itu yang bisa kita lakukan karena ketika zoom tidak semuanya hadir dan untuk pendataannya itu sulit saya ingin mempermudah dan untuk penilaiannya juga tetap-tetap bisa optimal nah berkesman kali ini saya akan mereview tentang perkuliahan sebelumnya yaitu tentang masalah pembaharuan dalam Islam sebelum itu saya ada pengumuman yang pertama mulai sekarang tugasnya itu dikumpulkan melalui ketua kelas kenapa melalui ketua kelas karena ketika ada adik-adik ini yang mungkin masih baru semester baru maksudnya sudah nggak baru dia masih kecil mungkin belum ahlaknya belum terbentuk yaitu japri sampai malam kemudian ngechat nggak perkenalkan diri saya nggak tahu kelas mana kelas D kelasnya dia nggak cerita dan bahkan dia nggak gabung grup kemudian itu juga ketelan karena yang ngechat saya itu nggak kalian aja semua orang tuh ngechat mahasiswa ada tulisan lain ada kerjaan banyak akhirnya ketumpu jadi nanti lewat tugasnya kumuli ketua kelas nanti ketua kelas nge-share di grup ketua kelas nah kemudian bagi anggota yang tidak aktif bisa diisikan disurvey ketidaktifan mereka karena ini sesuai teori umum nggak cuma di Indonesia aja di luar itu juga sama jadi ada sebuah masa ketika mengejarkan tugas kelompok yang satu itu tidak aktif dan ngapa-ngapain tapi karena kelompoknya mendapatkan maka nilai itu didistribusikan sama nah itu kekurangan penelian kolektif nah oleh sebab itu kalian bisa melaporkan teman-teman kalian yang dihubungi susah yang dikasih tugas nggak bikin atau bahkan gara-gara dia itu telah kerjaan kalian bisa kalian laporkan masukkan di survei nah di psikologi kemudian mulai pertemuan kali ini udah pertemuan keempat maka akan di absen secara resmi karena pertemuan 1-3 itu adalah simulasi kalian bisa latihan untuk pembiasaan dengan mungkin ada juga yang baru ngambil mata kuliah ini di setelah revisi oleh sebab itu untuk 1-3 saya kasih bonus mungkin ada yang kemarin juga yang kemagang juga nggak apa-apa satu perumahan 1-3 tapi harus mengejar ketertinggalan karena silahkan tonton videonya studi video dan materi pembelajarannya nah baik untuk mata kuliah ini diskusinya berjalan cukup bagus cuman ada sebelum saya bahas masalah kontennya ada beberapa catatan saya karena untuk kelas dari kelas ABCD itu kelas tidak presentasi karena dia ngumpulkan telat jadi yang presentasi sebenarnya cuma kelas AB dan C dan materinya juga hanya untuk kelas D saya kasihkan dari kelas A untuk catatan ini adalah saya ambilkan dari kera kelas ini adalah kelas A kemudian kelas A lain kali kalau dasar pustaka itu jangan cuma satu mohon tolong diperbanyaklah untuk mata kuliah kali ini saya nggak akan seketa dulu kemampuan dan sebelum kalian sangat sulit apalagi pertama kali online dan aturannya banyak sekali mungkin ada teman-teman kalian sekarang mengulang bisa kalian tanyakan sendiri jadi standar pembuatan videonya atau pembuatan makalahnya jadi karena untuk di Indonesia atau untuk kelas A1 kayak kalian itu memang belum bisa untuk dibuat seketat itu tapi setidaknya tolong dasar pustaka kalau cuma satu tolonglah kalau kalian dan generasi sebelum kalian itu kalian udah bakal di apa diprotes kok dasar pustaka masa dulu ada kesalahan aja saya koreksi itu ini apalagi masa ada penutup ini cuma beda fontnya tuh sangat tipis lagi ya tolong-tolong kalau nanti untuk presentasi selanjutnya makanya di bikin bikin yang bagus kemudian ini adalah makalah yang selanjutnya ini cukup cukup bagus secara daftar pustaka cuman secara secara isi ya ya cukup lumayan lah ya udah makanya harus lebih dari kekurangannya kan saya tambahkan tapi udah lumayan yang kelas B ini lumayan yang kelas C ini adalah yang sangat bermasalah kok bisa kalau ngambil di atas dari blogspot kenapa enggak sekalian berdikopet news atau belajar muda blogspot.com itu kalau indirilah sebagai kalian sebagai mahasiswa akademisi itu jangan di lewat blogspot karena blogspot bisa di anak SMA anak SMKT yang ngisi kevalidannya itu kurang gitu kemudian ada repository unimus Hai ini apa ini Hai kelompok ini 202 kelompok 202 unimus ini kelompok makalah ini orang makalah atau ngisi itu tolonglah jangan ambillah buku sesusah itu kata jurnal kalian lihat generasi di sebelumnya kalian udah di awalnya matakulah ini lebih saya bikin lebih ringan ada daripada matakulah kemudian mas sebelumnya yang banyak ngulang tapi tolong untuk daftar pustaka itu tolong diperbaiki buku banyak jurnal banyak tapi kok kalian ngambilnya blogspot atau tugas kelompok itu loh mohon diperbaiki kalau kelas D karena tidak mengerjakan enggak akan saya bahas nah sebenarnya pembaru apa hubungannya kok matakulah kemudian itu membahas tentang pembaharuan dalam Islam sebenarnya untuk untuk pertemuan awal ini pembaharuan dalam Islam itu kita belum masuk ke Muhammadiyah jadi agak agak kurang tepat sebenarnya yang apa kelas C ini udah mah bahas tentang Muhammadiyah dan pembaharuan Islam karena karena pembaharuan Islam pembaharuan dalam Muhammadiyah itu baru mulai pas minggu ini atau pertemuan setelah ini jadi direncanakan adalah sebenarnya pembaharuan dalam Islam ini adalah materi pengantar sebelum kita bahas masuk membahas tentang Muhammadiyah kenapa apa korelasinya pembaharuan dalam Islam dengan Muhammadiyah karena kalau dalam klasifikasi perkembangan Islam Muhammadiyah itu termasuk gerakan pembaharuan makanya dari klasifikasi ini sebenarnya pengantar yang kita bahas seharusnya masa-masa pembaharuan klasik seperti Jamal dan Al-Afghani kemudian Nasir Trido Muhammad Abdu itu adalah pembaharuan-pembaharuan di dalam Islam ada yang pembaharuan dalam hal negatif tapi di perspektif Barat dikatakan sekat maju yaitu Mustafa Kemal Atatuk yang kemudian Azan dia ingin sangat modern ingin seperti Barat menghapus semua belenggu-belenggu jahiliya belenggu-belenggu apa namanya cumut yang kumuh karena waktu itu di di Turki itu banyak sufi bukan salafi ya sufi itu sufi itu orang-orang tasawof yang menyendiri orang-orang yang pokoknya suhu dan gak memperdulikan perkembangan teknologi akhirnya Turki secara kemajuan kurang ada berbagai macam faktor lah tapi itu di perspektif Barat itu jadi sangat bagus karena dia berani merompak Turki menjadi negara modern maksudnya ada yang mengatakan kalau misalnya Turki masih sama seperti dulu Turki gak ada gak akan bisa seperti sekarang maksud negara maju itu cuman itu akhirnya ada dia mendegredasi nilai-nilai isabakat sampai azan itu dilarang bahkan diganti bahasa Indonesia atau adegan ditutupkan pakai sholat dilarang dan sebagainya kudung pun gak dipakai gak boleh dipakai itu sampai sangat ekstrim sehingga banyak sekali berita-berita yang untuk khususnya sayap kanan Islam itu sangat kontra dengan Mustafa Kemal Atatuk tapi kalau di Barat itu sangat mendukungnya saat-saat membaru-baru itu merombak atau merevolusi mereformasi pemikiran-pemikiran terdahulu bukan berarti Islam itu gak up to date ya bukan masih berarti Islam itu bukan agama sepanjang masa cuman untuk para manusianya itu kadang perlu di upgrade dalam memahami Islam dalam teknologinya misalnya ketika dulu kalau orang muslim pakai jas itu kemudian dikatakan kafir dikatakan sangat apa namanya anti sangat pro-pro Belanda pro penjajah misalnya kayak zaman dalam dulu enggak waktu naik kereta itu dikata-katain Tuhan punya orang kafir itu sebagainya itu adalah hal-hal yang stereotip-stereotip zaman dahulu kalau sekarang kita udah akan menemukan misalnya kalau zaman dulu seorang ulama bikin novel itu udah jadi hal yang bisa jadi air tidak umumlah kemudian apalagi kalau seorang ulama menampilkan di TV atau glamour tuh dalam tanda kutip itu bertentangan nah kemudian ada reformasi-reformasi pemikiran dan mama dia adalah salah satunya gerakan pembaruan dalam Islam dan dia mereformasi apa yang hal sebelumnya itu tidak dilakukan men beliau melakukannya itulah yang namakan pembaruan karena dalam hadis itu akan ada pembaruan ada akan ada pionir atau revolusioner tetap 100 tahun sekali itu dalam hadisnya nah itu sebenarnya yang harusnya dibahas dalam perkuliahan kemarin ya tentang sejarah sebelum masuk ke eranya kiai yajia madalar karena mungkin nggak tahu persiapan nanya apa kurang atau karena kalian presentasi pertama saya maklumi itu sebenarnya sudah dibahas kalau kalian ngecek di buku kemawadian itu tuh udah dibahas di konten-kontennya apa aja itu bisa kalian jadiin patokan disitu setelah kalian dapat buku itu kalian bisa kembangkan membahas apa lagi nah itu semuanya seluruh masuk ke masa Muhammadiyah itu muncul karena nanti pas Muhammadiyah sederhana Muhammadiyah muncul itu berkaitan dengan polanya sama ke Yajia Madalan kemudian Muhammad Abdu waktu itu ada warna sitri dia tuh waktu muncul-munculnya para tokoh-tokoh Islam yang dia punya ide-ide dan gagasan yang baru untuk merombak Islam menjadi lebih baik gitu bukan Islamnya bukan Al-Qur'annya yang dirubah tapi pemahaman manusianya ketika misalnya dia melupakan untuk mengurus diri Al-Qur'an sudah dijelas karena usahanya kalau saya itu Khalifah fil-ard kita nggak boleh mengabaikan dunia ini karena kalau misalnya kita nggak melakukannya siapa yang akan menjadi Khalifah siapa yang akan mengelola negara kita atau bumi kita nah itu yang waktu itu bukan mereka tidak tahu mungkin tidak menekankan disitu lebih fokus dalam ngurus-ngurus ibadah mereka sufi-sufi di Turki sampai sekarang masih ada itu kalau nggak salah ya senangnya sulami sulai asulaimani yang ini kalau kalian orang Jakarta itu tahu tuh yang biasanya sering ada kontra sama siapa itu Libya nah itu orang-orang Libya biasanya nggak disuka sama orang-orang dari Sulaiman Yah tuh kayak semacam sufi di Turki jadi itu biasiswa jadi kalian disana juga sholatnya agak beda bacaannya beda lebih bukan baca beda ya nanti kalian bisa tahu sendiri lah mungkin ada teman kalian yang pernah mudaftar disitu nanti kalau lulus itu akan di Turki itu akan belajar filsuf atau sufi jadi nggak akan dapet di jasa kalian bisa ke Turki nah itu banyak orang yang temen saya juga banyak yang di situ sebenarnya kabur saya tidak akan merasa ada yang beberapa hal yang tidak tepat itu kalau ketemu sama Libya tuh nggak cocok mesti ada permusuhan resahnya menggunceng dan sebagainya nah kembali lagi karena bayang munculnya orang-orang yang dikatakan waktu itu seperti Muhammad Abdul itu merasa risih dengan muat muslim kok jumut muat muslim kok kok dia tuh terbelakang sehingga dijajah seperti itu akhirnya muncul lah ide-ide pembaruan Islam Muhammad Islam malas kemudian telena hubur dunia terlalu cinta dunia dan takut mati dan lain sebagainya itu yang cinta takut dunia itu yang terlalu cinta dunia dan takut mati itu adalah para penguasa yang udah kaya raya kenyang nggak mengurusin rakyatnya dengan baik korup dan rakyatnya yang pemahaman agamanya bagus karena merasa terlalu keruh mereka menghindar untuk mengurusin masalah-masalah politik kekuasaan sehingga yang mengurus adalah orang-orang yang dolim nah itu akhirnya sebenarnya itu kurang tepat akhirnya Muhammad Abdul Jamal al-Afghani ada yang kemudian menyerukan pan-islamisme itu persatuan umat Islam seluruh dunia dan lain sebagainya itu adalah ide-ide yang gagasan yang berdampak karena sebenarnya banyak orang yang memberikan dampaknya untuk Islam cuman yang terangkat adalah mereka-mereka ini dan salah satunya yang dampaknya sangat signifikan misalnya ada K.I.J. Hashim Asyari dari NU kemudian di Muhammadiyah itu ada K.I.J. Ahmad Dhalan ya itu sebenarnya juga kalau kita runut juga pernah bertemu dengan tokoh-tokoh pembaru dan mungkin satu guru juga dengan K.I.J. Hashim Asyari sebenarnya seperti cuman dalam pendekatannya beda K.I.J. Hashim Asyari lebih suka menulis maka kitabnya K.I.J. Hashim Asyari itu banyak tapi di sisi lain kalau K.I.J. Ahmad Dhalan itu penulisan kurang tetapi dampak kepada masyarakat itu luar biasa dan bikin kajian, ngaji ada pokoknya belajar dikit langsung diamalkan dampaknya beda makanya sekarang untuk secara aset Muhammadiyah besar itu salah satu untuk bentuk dari giroh dan semangatnya K.I.J. Ahmad Dhalan yang kita akan pelajari berarti lah sebenarnya masuk ke latar belakang berdirinya Muhammad Dhalan jadi sebenarnya itu nanti kalian yang materinya sangat kurang ini kalian bisa belajar-belajari cari-cari pembaruan dalam Islam itu seperti apa jadi sejarahnya sampai sebelum masa G.I.J. Ahmad Dhalan itu kondisinya seperti apa barulah kita bisa meruntut latar belakang Muhammad Dhalan ditirikan seperti itu ya itu mungkin dari saya kalau lebih saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati